Beredar informasi diduga hoax alias berita bohong soal status gunung lewatobi laki-laki yang mengalami peningkatan status dari level 3, siaga ke level 4, awas. Informasi diduga hoax tersebut diumumkan pemerintah desa Kelatanlo dan Hokeng jaya hari Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Warga panik berhamburan keluar rumah saat mendengar informasi status gunung sekira pukul 0 waktu Indonesia Tengah. Warga panik lari keluar rumah. Iya, umumkan lewat desa, kata Vincentius Beda, warga desa Kelatanlo. Senin tanggal 8 Januari tahun 2024, kepala desa Kelatanlo, Petrus Muda Kurang, mengaku dirinya bersama kepala desa Hokeng jaya, Gabriel Namang, diperintahkan atasan untuk menyebarkan informasi itu. Kami ini diperintah tinggal jalankan saja. Jadi yang bertanggung jawab pihak atasan kami, ujarnya saat dikonfirmasi. Menurut dia, informasi status gunung itu diumumkan berdasarkan hasil rapat bersama Camat Wulanggitang, Polsek Wulanggitang, dan Koramil 06 Wulanggitang. Sementara Camat Wulanggitang, Freddy Moat Aeng, enggan berkomentar saat dikonfirmasi. Saya tidak bisa berikan keterangan, sebentar baru kita sama dengan Pak Kapolsek dan Pak Danramil, ujarnya. Kapolsek Wulanggitang, Ibtu Nyoman Karwadi, mengatakan Camat Wulanggitang mengundang kepala desa Kelatanlo, Hokeng jaya, dan Nawokote dalam rapat tersebut. Hanya kades Nawokote yang tidak hadir. Itu informasi diduga hoaks, hanya miskomunikasi, ujarnya. Nyoman membantah tidak ada bahasa yang menyuruh kades memberikan pengumuman soal peningkatan status gunung dan tremor yang diduga hoaks tersebut. Bagaimana kami bisa sebutkan begitu? Yang terakhir komunikasi dengan Pak Bobby, petugas pemantau gunung itu, belum ada peningkatan. Hanya diimbau tetap waspada, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!